Yo, what's up guys What's up Air Force Entertainment Kali ini Kita bakalan nge-share ilmu lagi ya Katanya gue apa bukan Kita lanjutan dari video Kemarin ini ada hubungannya Kemarin kan gue dapet sim Dan lu, tanya ini Hasilnya mandir Dia belakangan hilang Kita berurusan sama polisi men Gue pengen ngurusin surat hilang Ini dia nih Dia ke tilang kemarin Pas nganterin gue mau ngambil sim Sim dia dapet, sim gue diambil Tadi dia udah nyari nomor Nomor bayar goce Enggak men Nyari nomor itu Bener kan, ini cuplikan Yang ribet kan Ribet anjir Banyak, ribuan Teribuan Oh ya gimana Saya juga baru pak Apanya? Oke tadi udah nyari nomor Sekarang Masuk ke jaksaan Gue dapet nomor Satu kosong dua Mungkin itu angka keberuntungan Amin Itu aja sih Ya lu kena tilang Gimana? Kita bakalan nge-satau Tentang caranya gimana Ngurusin Tilang Tilang Yang bener Tanpa Tanpa Calo Gila Kena tilang Bisa damai polisi Terus Terus ngurusin tilang juga Kena calo Kena calo Oke Lihat aja ntar ya Ini dia antrian Hujan guys Perkumpulannya Perkumpulannya Ini lah Gila Gila Banyak banget guys Ya inilah Kepumpulannya Sabar Menunggu Untuk menunggu Sebuah scene dan Esten Tentang Lu bakal ngerasain Lu bakal ngerasain Gue gak Tiga kali kena Damai Dengan Sendiri Ikutin terus Ya guys Yo Ini udah kelar Kita lagi di depan Kejaksaan Si Memen Ditandain Coba liat Kalau yang udah Ketilang Dia strapless Ditandain Jadi kok ketilang lagi Kok ketilang lagi Si Oh my Ini ada bolongan Gue gak Tio Kena ketilang Kalau jaman dulu Ini jadi pelajaran Gue udah denger Jaman dulu Pada zaman dahulu Kemarin orang Pas lagi gue bikin tes Kalau jaman dulu SIM udah Pernah ketilang Tiga kali ya Suruh bikin Ulang ya Tidak tahu sih Jadi tadi gimana prosesnya Tadi prosesnya cuma Kita masuk Ya kan Jadi sebelum masuk itu Kita udah kasih Surat hilang Surat hilang Kita kasih Nanti di proses Kita nunggu selama Kisaran Ada sejum ada ya Kemain sih Tapi seru sih Tadi Sejum kurang lah ya Ada Ada hujan Rintik Sejum kurang Terus dipanggil Disebutin nama Disebutin nama Bayar Bayar Di Gak pak Bikin video Oke guys Tadi kita Diusir Karena gak izin dulu Gue tadi pengen ngambil Background kejasaannya Doang sih Sebelumnya Jadi lanjut lagi Tadi gimana prosesnya Tadi sampai mana Sampai Di dalam Pokoknya Di dalam kan Panggil Kasih duit Cuman Kalau yang Kita ditemukan Tempat tumbukan Kita ngeri nomor registrasinya Disitu kan ada Genda Yang harus kita bayar Disitu Bang nanti sih Gocap Itu yang ditilangkan Cuma satu perkara Pasal 287 Tentang Itu Lalu lintas Lalu lintas Itu Apa namanya Disitu sih Harganya Gocap Terus 50 ribu Cuman Di dalam 55 Mungkin Biaya Administrasinya Mungkin Biaya Capek Nulis Dia Waktu Kita Compare Jadi Gimana Dua Lutas Prosesnya Waktu Kurang dari Sejam Dan Itu Teman Bayar Bocek Bantuan Itu Bocek 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 Bisa 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 Buat Beli Baso Bisa Beli Kuota Buat Buat Nonton Air Nomor antrean Baya Gucing Ini juga Buat Li Es Tau Warn Donut Pokoknya Yang perlu Dipelajarin Dari Masalah-masalah Ini Itu Kita Yang kebanyakan Manja Kita Orang Indonesia Harus Manju Dan Kita Harus Ada Perasaan Untuk Tahu Penasaran Jangan Kita Pengen Untuk Kalian-kalian Tahu Proses Ngambil Sistem Tulang Emang Prada Dipersulit Itu Sebuah Tantangan Dalam Hidup Harus Tentangan Oke Jangan lupa Like Subscribe Comment Share Supaya Teman-teman Kalian Tahu Bagaimana Proses Tidak Sampai 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 sub indo by broth3rmax